Pak, boleh diceritakan bagaimana kronologi bayi yang viral diduga hamil itu datang ke rumah sakit RSUD Padang, Pak Inan? Ya, terima kasih. Sebelumnya untuk pas hari Minggu, kita dihubungi oleh Kepala Dinas Sosial saat itu yang menyatakan ada bayi yang diduga hamil. Jadi, kita berkoordinasi dan untuk memastikannya, kita berkoordinasi untuk membawa bayi tersebut ke IGD pada hari Minggu. Dan kita lakukan observasi selama satu hari dan besok paginya, hari Senin pagi, kita rujuk ke M. Jamil saat itu. Nah, ketika itu penanganan awal dari pihak RSUD sendiri bagaimana, Pak? Kita penanganan awal tetap seperti biasa, observasi. Pasien masuk, kita observasi, kita lihat tanda-tanda vitalnya, terus kita rauh iknapkan gitu. Sampai saat dirujuk, Alhamdulillah kondisinya stabil, dan kita rujuk pagi itu. Nah, ketika itu diagnosa dari pihak RSUD sendiri, Pak? Kalau dari hasil pemisahan di kawan-kawan yang bertugas saat itu, kita melihat adanya tumor intraabdomen atau tumor di dalam perut si bayi gitu. Nah, ketika itu setelah melihat adanya tumor itu, tindakan dari rumah sakit sendiri ketika itu bagaimana, Pak? Kita kalau dari rumah sakit M. Jamil Padang ini berkoordinasi dengan rumah sakit M. Jamil Padang, khususnya ke bedah anak, untuk dilakukan tindakan selanjutnya. Nah, jadi kita kirim ke dokter bedah anak yang ada di M. Jamil, untuk penatelasan lanjutan. Kemungkinan akan dioperasi di M. Jamil. Sebelumnya dilakukan pemisahan-pemisahan terlebih dahulu, kondisi fisik saat sebelum menjalankan operasi. Karena memang untuk pada bayi, itu memang harus kondisi baik dulu untuk bisa dilakukan pemisahan. Sebelumnya, Pak Yeni sempat inap juga di sini ya, Pak? Sebelumnya, sebelum masuknya hari Minggu kemarin, itu belum pernah masuk ke M. Jamil Pak Inan. Kita masuknya cuma satu hari kemarin, masuk ke hari Minggu di tanggal 22, ya. 22 Oktober kemarin, dan pulang di tanggal 23 Senin pagi. Bukan pulang sih, dirujuk ke M. Jamil. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.